Alarm bagi dunia Israel diserang saat ini itu alarm bagi seluruh dunia Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, dan bersiap-siaplah Saatnya penghukuman atas bumi akan dinyatakan Saatnya perang akan terjadi di mana-mana Saatnya gempa bumi, bencana alam akan terjadi di mana-mana Ini sudah saatnya Shalom, sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang Yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan Bila perlu tidak catat Dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi Sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting Yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Namun sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan kali ini Kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting Yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini, anakmu ini Sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik Dan berkati pendengar setia John Pregado Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara Tentang perang di Israel Mungkin secara khusus juga nanti saya akan sampaikan Ini alarm Perang Israel itu adalah alarm bagi kita semua Supaya kita berjaga-jaga Dunia sedang tidak baik-baik saja Apa yang terjadi di Israel saat ini itu adalah alarm Bagi kita, pemberitahuan supaya kita sungguh-sungguh Supaya kita tidak berpangku tangan Supaya kita tidak bermain-main lagi Apakah dunia akan semakin aman? Tidak Tidak lagi Itu satu tanda itu Karena sebelumnya juga Tuhan sudah pernah sampaikan Kalau Israel akan lemah Jerusalem akan lemah Sudah berulang kali hal ini juga Aku sampaikan kepada saudara Supaya kita Mengingat kembali Dan supaya kita Mengenal segala musim Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja Nah malaikat tadi katakan Sebab waktu sudah tidak akan lama lagi Tidak ada penundaan lagi Jadi pemberitahuan-pemberitahuan dari para malaikat itu Sebenarnya pemberitahuan bagi kita semua Supaya kita melihat situasi keadaan Ini sudah tidak akan lama lagi Percaya saudara Waktu sudah tidak akan lama lagi Seperti yang dikatakan malaikat tadi Sampaikan ya Sebab waktu sudah tidak akan lama lagi Waktu sudah tinggal sedikit Sedikit waktu lagi bagi kita untuk berjuang Sedikit waktu lagi bagi kita untuk bertahan Doakan wilayah Doakan juga Indonesia Doakan wilayah Dimana saudara berada saat ini Apa yang terjadi di Israel Itu satu cambuk bagi kita Untuk mengingat Kalau sesungguhnya Bangsa itu menjadi tolok ukur Bagi kita untuk melihat Gadaan dunia Cermin Daripada dunia Apa yang terjadi di Israel itu Tidak kebetulan Itu semua sudah dinubuatkan Itu semua sudah akan terjadi Alhamdulillah Hal-hal-hal Hal-hal Ini seperti Dua-dua tertawa Apa yang terjadi di Israel Itu sebagai terompat Bagi kita semua Kalau waktunya Tuhan Sudah tinggal sedikit Tidak akan lama lagi Kita akan menghadapi Masa susah Masa sukar Dan cawan murka juga Sudah tidak akan lama lagi Oleh karena itu tidak ada lagi gunanya kita untuk berpangku tangan Tidak ada gunanya lagi kita mengejar dunia ini Tidak ada lagi gunanya Saya katakan Tidak ada lagi gunanya saat ini Saudara memimbul-mimbul harga dalam dunia ini Percaya Percaya Ya Saudara bisa melihat Karena lihat apa yang sedang terjadi saat ini Ya Dan ini Inilah yang membawa murka Tuhan Tuhan tidak akan membiarkan Sodom Gurmura itu memenuhi bumi ini Tuhan tidak akan membiarkan Sodom Gurmura Meraja Lebi Di saat Sodom Gurmura Ya Dosa itu terjadi Sodom Gurmura Apa yang Tuhan lakukan Ditunggang balik Ya Demikian juga Ini saatnya Bumi akan ditunggang balik Karena apa Semua negara Sudah mengesahkan LGBT Ini adalah sorong gurmura dihadapan Tuhan Ya Dan herannya saya Banyak gereja-gereja tidak bisa menyenter ini Banyak jemaat-jemaat yang terlibat akan dosa itu Bahkan masih beribadah Tetapi gereja-gereja tidak bisa menyenter Parah ya Jadi berdoa Tidak ada alasan lagi Untuk Tuhan tidak datang Sudah di depan Jadi jangan sodara menyangka Dunia ini Masih aman-aman saja Jangan sodara menyangka Kita masih seberpangku tangan Tidak bisa lagi Tidak ada lagi waktu Untuk berleha-leha Tidak ada lagi waktu untuk melihat ke belakang Jadi Tuhan katakan anakku sampaikan Peganglah apa yang ada padamu Apa yang ada padamu itu Segala kebenaran-kebenaran sudah yang kau terima Pegang Jangan mau terombang ambilkan Apalagi di zaman ini Pengajaran-pengajaran Itu semakin menyesabkan Sudah terlalu lama Penyimpangan-penyimpangan daripada Kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan itu Dilakukan Bagaimana Tuhan tidak akan datang Bagaimana Tuhan tidak akan murka Dengan semua ini Jadi mari kita meniru Contoh-contoh Para pemenang-pemenang itu Barang pasti kita sudah tahu siapa mereka Orang-orang terdahulu Dan Tuhan yang sudah nyatakan dalam kasih ini Contoh mereka Jadi di dalam mimpi itu Sangat jelas saya ditunjukkan Ada sekelompok berpakaian putih Wajah mereka penuh kemuliaan Mereka bercahaya Mereka bersinar Dan mereka bersuka cita Dan disitu Sampai saya malaikat berdiri Dia mengatakan Lihatlah mereka itu Jadikanlah mereka itu sebagai telah Dan contohlah hidup mereka Sebab waktu sudah tidak akan lama lagi Kata malaikat itu Waktu sudah tinggal sedikit Memang dari dahulu Dikatakan kalau Waktu sudah tinggal sedikit Dan dulu itu Dikatakan waktu sudah tinggal sedikit Tetapi ini memang benar Waktu sudah tinggal sedikit saudara Saya berani katakan itu Setelah Israel diserang Karena itu Alarm bagi dunia Israel diserang saat ini Itu alarm bagi seluruh dunia Berjaga-jagalah Berhati-hatilah Dan bersiap-siaplah Saatnya Penghukuman atas dunia Akan dinyatakan Ya Saatnya perang akan terjadi Dimana-mana Saatnya gempa bumi Bencana alam Akan terjadi dimana-mana Ini sudah saatnya Kita tinggal melihat Tinggal menghitung Dan dunia tidak akan baik-baik saja Ini dia Tangga-tangganya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini Kami yakin kita diberkati melalui video ini Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Catat Renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita Sahabat dalam hidup ini Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan Mau memilih buruk atau baik Pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari Oleh sebab itu Firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Ibrani 4 ayat 13 Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya Dengan terus menempel pada Tuhan Tekun mengikuti setiap firman remah yang Tuhan sampaikan Hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini Sahabat bila diberkati dengan tayangan kami Marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati Diberkati untuk memberkati Sahabat John Brigador Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita Sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Brigador Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tetaplah percaya kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah perdoman hidup kita Yang menuntun kita kepada jalan yang benar Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal Jadi sahabat Mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya Selama hidup Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan Sahabat apabila engkau dalam kesusahan Ingatlah firman ini Marilah kepada aku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah ku yang ku pasang dan belajarlah kepada aku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas trik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan keselakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Tetaplah berpegang pada janji Tuhan Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan kuat berhasil Darah Yesus buka dalam berkat Keberuntungan, keberhasilan Masa depan yang penuh harapan Diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan Dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador Dibukakan dalam berkat, dalam keberuntungan, keberhasilan mereka Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pertemukan kami di hari-hari berikutnya Dengan keadaan sehat dan baik Diberkati oleh Tuhan Yesus Terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun Yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Terima kasih Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin